Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sejahtera untuk kita semua Sejarah-sejarah semasa dan tentu Ketanah air Saya Musim Umar Tersyodo dan Rektor Universitas Inofabu di Jakarta Sehubungan dengan memanasnya Hubungan Amerika Serikat dan Iran Terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump Memberitahkan kepada militer Amerika Serikat Membunuh Jenderal Qasir Soleimani Maka situasi di Timur Tengah sangat memanas Dan semakin memanas ketika Iran melakukan balas dendam Dengan meroket dua pangkalan Amerika Serikat di Iran Dan pembalasan ini tidak tertutup kemungkinan Amerika Serikat juga melakukan balas dendam Dengan menawarkan aksi militer Nah situasi ini sungguh-sungguh memprihatinkan kita semua Kita tentu sangat prihatin Dan membutuhk adanya pembunuhan Jenderal Qasir Soleimani Karena akhirnya mengundang situasi Timur Tengah yang semakin memanas Situasi ini tidak menguntungkan masyarakat dunia Karena sekarang ini harga minyak sudah naik Kemudian sahab amruk dan ketegangan semakin meningkat Juga warga negara Amerika dimanapun berada Akhirnya tidak aman Dan ini memang kita harus usahakan Supaya suasana yang tidak terus terjadi Dan akhirnya melahirkan perang dunia ketiga Seperti yang banyak digambarkan selama ini Kita memberi apresiasi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Yang sudah memanggil Duta Besar Iran Dan juga Duta Besar Amerika Serikat Untuk berdiskusi dan mengharapkan Supaya suasana yang diusahakan menahan diri itu Bisa dilakukan oleh kedua negara Walaupun faktanya Iran sudah melakukan balas dendam Dan jika tidak hati-hati Maka seluruh proksi-proksi Iran yang berada di Timur Tengah Baik di Libanon Yang diwakil oleh Hamas dan Hezbollah Termasuk juga di Palestina Kemudian Khoti di Diamant Kemudian di Suria dan di Iran Dan di berbagai tempat Mungkin juga termasuk di Afganistan Akan semakin membarang Dan ini sekali lagi mengancam perdamaian dunia Kita dalam rangka menjaga keselamatan bangsa Indonesia Yang sangat sering melakukan perjalanan ke Timur Tengah Terutama untuk Umrah Diharapkan tidak melakukan perjalanan Kita berharap supaya menahan diri Tidak melakukan wisata atau perjalanan Umrah ke Arab Saudi Mengapa? Karena Arab Saudi ini sudah menjadi Pengetahuan umum kita Adalah bahagian dari Amerika Serikat Artinya selama ini merupakan pendukung Amerika Serikat Begitu pula dengan Israel Jadi kita khawatir Proksi-proksi yang menjadi pendukung Atau kekuatan yang ada di Timur Tengah Menjadikan Arab Saudi juga sebagai tasaran Dan kalau umat Islam sedang melakukan omrah Bisa juga tanpa sengaja Mereka mengalami masalah keamanan Oleh karena itu lebih baik kita mencegah Daripada terjadinya masalah Salah satu cara mencegah Supaya bangsa Indonesia terhindar dari Masalah yang konflik di Timur Tengah Antara Amerika Serikat dan Iran Adalah menunda perjalanan Umrah Menunda perjalanan wisata Ke Timur Tengah Karena itu sangat membahayakan Keselamatan orang-orang yang melakukan perjalanan Di Timur Tengah Khususnya di Arab Saudi Dan di berbagai tempat di Timur Tengah Saya kira itu saja harapan kami Kita berdoa mudah-mudahan Situasi yang memanas di Timur Tengah Akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump Pemerintahkan di Gunung Jantar Lukasi Sulebani Terus meredak Dan semua negara di dunia Berusaha untuk menenangkan Iran Dan Amerika Serikat Agar kembali kepada perundingan Perundingan ini akan membawa Selesaian damai Dan damai itu indah Dan semuanya damai itu membawa Selesaian nyaman Bagi seluruh umat manusia Dimanapun berada Saya yang mesti tempat sosiolog dan rektolog Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh